nah pemeriksa ini adalah cangkokan setelah berusia 23 hari ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan ya yang satu ini sudah muncul tunas baru ini bahkan ini tunasnya membawa calon bunga ini ada dua calon bunganya tapi entah nanti bisa berhasil atau rontok kita enggak tahu Halo assalamualaikum pemirsa dirumah hari ini kegiatan saya mau bercocok tanam ya sekalian saya mau membagikan tips kepada teman-teman dirumah khususnya teman-teman yang suka bercocok tanam hari ini saya akan membagikan tips cara turun cangkok agar tidak gagal atau tidak mati ya ya kadang ada ya bagian orang yang belum bisa cara turun cangkok setiap turun cangkok itu tanamannya mati nggak mau hidup jadi kali ini di video ini saya akan memberikan tipsnya resepnya bagaimana cara turun cangkok tanaman agar sukses bisa hidup dan tidak mati Oke kita langsung ke tempat lokasi ini tanaman yang sudah saya cangkok ya Oke ini adalah tanaman jambu biji dan kemarin banyak cabangnya yang saya cangkok ya ini kayaknya sudah bisa ditanam karena sudah ada akarnya ini bahkan sudah sudah patah ini tabangnya nah ini bisa dilihat tabangnya patah kebawah ini kita ambil saja nah ini kita ambil lagi yang sudah berakar tangkokannya ya selamat menikmati selamat menikmati ya ini kita dapat tempat dua cangkokannya kita bawa ke media tanam Oke jadi saya akan jelaskan ya tips agar kita saat turun cangkok tidak mati ya ini yang pertama perlu diperhatikan teman-teman yang paling pertama kali diperhatikan adalah akar ya akar pada cangkokan kita ambil cangkokan itu kalau sudah berakar banyak ini kan sudah berakar ya nampak apa tidak ini sudah muncul akarnya ya yang pertama kita pastikan cangkokannya kita sudah berakar terus akarnya sudah agak tua ya ciri-cirinya kalau akar warnanya sudah agak kecoklatan atau kemerah-merahan ya itu berarti akarnya sudah cukup tua ya dia sudah mampu untuk ditanam ya seperti ini ya ini akarnya sudah banyak warnanya itu sudah agak kemerah-merahan ya nah berarti tandanya nah berarti tandanya cangkokan ini sudah bisa diturunkan atau ditanam di media tanam terus kita siapkan media tanamnya oke ini kita siapkan media tanamnya jadi untuk media tanam disini saya menggunakan campuran dari tanah sama pupuk kandang dan sedikit sekam ya oke langkah selanjutnya ya setelah kita mendapatkan cangkokan yang siap tanam dengan ciri-ciri sudah tunggu akar dan akar sudah tua lalu campuran ini kita kurang ya daunnya kita pruning kita buang sebagian daunnya kita sisakan sedikit saja ini supaya nanti tidak terlalu banyak pengewapan ya ini seperti ini saya pruning karena ini panjang ini mau saya potong saja saya pendekkan supaya tidak terlalu panjang ya betulnya kalau dibiarkan panjang segini juga nggak apa-apa tapi harus kita kasih piyang nanti saat kita tanam supaya kalau diterpak angin tidak goyang-goyang dan tidak menyebabkan akarnya rusak ataupun putus ya jadi ini saya potong kita buat pendek seperti ini dan daunnya kita kurangi supaya penguapannya nanti tidak terlalu banyak ya selanjutnya kita buka ini bungkus dari cangkokan ini kita buka oke seperti ini penampakan akarnya ya setelah dibuka saat membuka bungkus plastiknya harus agak hati-hati ya teman-teman supaya ini akarnya tidak rusak atau putus ya selanjutnya kita langsung tanam ke media tanam ini yang kitaung-kawala benar disukas dari pisari sekat ini maya juga mencukas terima kasih Oke seperti ini kita tanam satunya lagi Ini juga akan saya pruning ya daunnya dan saya pendekkan cabangnya supaya tidak terlalu tinggi Seperti ini kita pruning kita kurangi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke ini adalah penampakannya ya setelah ditanam Selanjutnya kita simpan ya Medianya ini di tempat yang peduh ya terhindar dari sinar matahari langsung ya Kita carikan tempat dulu yang peduh Oke pembersah ini media tanamnya saya sudah taruh di tempat yang peduh ya Di sini itu tidak terkena sinar matahari langsung Lalu setiap hari ini kita lakukan penyiraman teman-teman ya Kita siram setiap hari jangan sampai media tanamnya kering Oke selanjutnya tinggal kita tunggu hasilnya nanti ya Jadi seperti itu ya tipsnya kalau kita mau turun cangkok yang pertama yang harus diperhatikan yaitu Kondisi akar pada cangkokan ya Cangkokan yang mau diturun cangkok harus sudah berakar ya Terus akarnya sudah tua sudah agak merah jangan yang masih putih Tunggu akarnya sampai agak warnanya memerah ya Terus pruning daun-daun yang ada pada capang yang dicangkok ini ya Jangan terlalu banyak daun nanti penguapannya terlalu besar dan ini capangnya akan cepat kering ya Terus yang ketiga itu jangan terlalu tinggi teman-teman Ini kita bikin pendek saja ya supaya nanti tidak gampang goyang ya Pohonnya ini tidak gampang goyang kalau diterpa angin atau disenggol sama orang Ataupun binatang yang lewat itu tidak akan goyang dan tidak akan merusak akarnya Karena akarnya ini kan belum terlalu banyak jadi belum terlalu kuat yang mengikatnya ya Jadi ini tanpa saya kasih tiang penyangga karena tadi saya potong ya Kalau seperti ini saya juga ada tanaman sawo Kalau ini saya kasih tiang penyangga karena capangnya cukup tinggi nih ya Saya biarkan tidak saya potong Makanya dari itu disini saya kasih tiang penyangga ya supaya tidak goyang-goyang ya Tapi nanti kalau akarnya sudah terikat sudah kuat sama medianya itu tiang penyangganya bisa dilepas ya Oke demikian tipsnya ini kita lihat hasilnya nanti akan saya posting setelah beberapa hari kemudian ya Jika nanti akan tumbuh terubus atau tunas baru berarti cangkokan kita berhasil Nantikan terus hasilnya ya tonton terus videonya Nah pemeriksa ini adalah cangkokan setelah berusia 23 hari Ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan ya Yang satu ini sudah muncul tunas baru Ini bahkan ini tunasnya membawa calon bunga Ini ada dua calon bunganya tapi entah nanti bisa berhasil atau rontok kita tidak tahu Ini juga tunasnya terus ke atas nah ini juga ada tunas lagi yang muncul ya berarti Sudah ada tanda-tanda kehidupan dan ini yang sebelahnya nah ini juga ada tunas baru yang muncul ini dua Dan kalau dilihat ini sepertinya berhasil teman-teman karena tidak kering ya Biasanya kalau cangkokan gagal itu daunnya mengering batangnya mengering Tapi ini masih seger bahkan muncul tunas atau cabang baru ya Ini menandakan kalau cangkokan kita ini berhasil Oke selanjutnya teman-teman Jika sudah ada tunas atau cabang baru Nah tanaman kan butuh fotosintesis ya Nanti kita akan pindahkan ya cangkokan ini ke tempat yang agak tersinar matahari ya Tapi jangan terlalu lost full sinar mataharinya Agak di tempat yang ada perlindungannya pohon-pohon atau apa ya Yang penting ada mataharinya sedikit-sedikit Kena sinar matahari sedikit-sedikit ya Biar dia bisa berfotosintesis Oke kita carikan tempatnya Oke teman-teman ini sudah saya pindahkan ya Nah ini di tempat ini hanya terkena sinar matahari di pagi hari itu pun sedikit-sedikit ya Karena tanaman yang baru muncul trubus baru turun cangkok dan muncul trubus atau tunas baru itu harus beradaptasi dulu ya Ini kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari tapi sedikit-sedikit Nah ini tempatnya sangat cocok karena hanya di waktu pagi hari saja dia terkena sinar matahari Kalau disini itu full sampai sore pagi sampai sore itu terkena sinar matahari semua ya Oke Alhamdulillah ini cangkokannya berhasil ya teman-teman Jadi seperti itu ya jika teman-teman ingin turun cangkok agar tidak gagal Gunakanlah tips-tips yang saya berikan tadi ya Insyaallah nanti hasilnya akan maksimal ya Dan cangkokannya akan berhasil Cukup sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!